Ya saudara, Perdana Menteri Pakistan dilengsarkan. Informasinya kami rangkum dalam kilas mancanegara berikut. Perdana Menteri Pakistan Imran Khan dilengsarkan melalui voting mosi tidak percaya parlemen di Islamabad pada minggu pagi waktu setempat. Voting dimenangkan pihak oposisi yang ingin melengsarkan Khan. Oposisi mendesak pelengsarkan Khan atas kegagalan kebijakan ekonomi pemerintahannya yang menyebabkan inflasi meroket dan nilai tukar rupiah Pakistan melemah. Kini koalisi oposisi akan membentuk pemerintahan baru dengan pos Perdana Menteri yang diambil alih salah satu pemimpin Partai Liga Muslim Pakistan. Di Ukraina, kondisi semakin miris. Di kota Mariupol, pengepungan dan penembakan yang dilakukan tanpa henti oleh pasukan Rusia terus menimbulkan korban jiwa. Warga yang terjebak tanpa makanan dan perlengkapan yang memadai seringkali justru meregang nyawa saat hendak kabur. Kini pertempuran terkonstentrasi di sebuah pabrik baja raksasa di bagian industri kota Mariupol yang masih dikuasai tentara Ukraina. Diperkirakan sekitar 90 persen kota Mariupol telah hancur rata dengan tanah sejak pasukan Rusia menyerang. Pemerintah kota Shanghai kembali mengetatkan aturan lockdown setelah ditemukannya 23 ribu kasus baru COVID-19 sepanjang Sabtu kemarin di wilayahnya. Tes PCR masal terus dilakukan di tengah lonjakan kasus baru. Pemerintah wilayah Shanghai bahkan telah menyiapkan pusat peranganan pasien COVID-19. Bangunan pusat konfensi dijadikan rumah sakit darurat dengan kapasitas 50 ribu tempat tidur pasien.